Intro Dalam menerapkan tema eklektik pada hunian, membutuhkan ruang besar untuk memadukan warna, corak, jenis material, dan aksesoris dekoratif. Nah, bagaimana jika kamu memiliki hunian kecil, tetapi ingin terasa lega dan menarik dengan tema yang cenderung ekstresif ini? Color is the key Seperti hunian berikut yang menarik benang merahnya pada warna putih sebagai penyeimbang. Kontrol rumah aku tuh karena berbagai macam desain aku suka, jadi tuh saya ngambil temanya elektrik. Jadi ada standing of the end, ada yang kayak country juga ada. Living room ini misalnya. Putih yang terkesan plain, cocok dipadukan warna black and white pada area duduk, serta cushion bermotif dengan warna senada. Next, area makan dibuat minimalis dengan menggunakan meja simpel berbahan kayu dan kursi berikut. Tak lupa, untuk aksen, pilih pajangan berwarna pastel agar tak memunculkan kesan yang berat. Selanjutnya, area dapur yang kecil nampak terkamuflase berkat pemilihan warnanya yang putih. Agar dapur kecilmu tidak gelap, bisa disiasati jendela memanjang seperti berikut. Agar natural light bisa masuk secara maksimal. Sedikit tips untuk penataan dapur. Kamu bisa memanfaatkan magnet untuk menghemat space. Kini, perkakas dapurmu terlihat lebih rapi, bukan? Sebelum memasuki lantai dua, kesan berat yang sering dimunculkan pada bahan kayu tak terlihat pada area tangga berikut. Warna kayu jati Belanda yang cerah serta aksen tegel justru menambah kesan menarik serta homie pada hunia. Memasuki lantai dua, kita akan menemukan kamar utama yang terasa lapang tanpa adanya sekat. Tak sekedar untuk beristirahat, area kerja dibuat menyatu untuk memudahkan sang pemilik kecil. Ketika berinteraksi. Ingin tetap nyaman? Pemilik pintar dalam melakukan penataan area kerja dengan memanfaatkan ragam storage gantung berikut. Tak hanya rapi, berkat dindingnya yang putih justru menjadi aksen menarik di area kerja. Untuk duduk, kursi hitam bermaterial besi nampak serasi disandingkan dengan meja putih bermaterialkan kayu. Beralih ke area outdoor. Balkon nampak stunning dengan penggunaan tegel untuk lantainya. Sedikit ide yang bisa kamu tiru. Memiliki lahan kecil untuk taman, pemilik pintar menyiasati sudut tiang untuk meletakkan tanaman. Terakhir, ada yang menarik pada bagian pintu hunian. Pintu dibuat layaknya kotak pos dengan warna merah serta lubang di bagian tengahnya. Menarik ya? Dengan memilih warna putih sebagai dasarnya, kamu bisa mengaplikasikan tema ekleksik pada hunian tanpa perlu takut serasa sesat. Terima kasih telah menonton!